Hai Bilhoi Hilhoi 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 Hilhoan Nana Wadda Milan Betil ini hidangannya atau minumannya orang yang ada di lelaka jihannam mereka itu dipilih hidung berupa solid-sodid itu adalah cairan yang keluar dari perutnya ahli neraka yang bercampur dengan nanah dan darah orang itu kalau luka bakar dia akan melakukan cairan cairannya busuk orang yang di lelaka dan bakar seperti lihat luka bakar semua dan ya seperti itu yang dikasih minum kepada ahli neraka bahkan ada yang mengatakan wakilah wama yasilu mim furujiz zanadi yaskahul kafir Hai adalah cairan busuk Hai yang keluar dari kemaluannya tukang-tukang zina Hai jadi orang-orang yang bersinan nanti kemaluannya busuk dan itu mengeluarkan cairan berupa nanah campur darah yang sangat-sangat busuk itu yang dikasih minum kepada penduduk jahannam waliyahubillah kalau kamu dikasih minum itu gimana bisa nggak minum ini disebutkan oleh Allah ya tajarra'u wala yakadu yusiyuh ya tajarra'u ya tajarra'u merdi-merdi ngelak 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 dikasih minum itu maksa maksa ngelak 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 ng kuingman solid Hai ya betali putih keseh ngeleng Hai sopukuluh jabbar uingma marotan Hai marotan kelawan ambalan sepisan badan marotin hai 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 walaikadulan ora park park opoma maung sadid iku yusiru walayakadulan orah parak-parak walayakadulan orah parak sopok uljabarin walayakadulan orah parak-parak sopok uljabarin iku yusiru iku yusiru bisa ngelak iku yusiru bisa ngelak sopok uljabarin hu ing maing sadid hu ing maing sadid yusiru bisa ngelak ngelak sopok uljabarin iku yusiru iku yusiru ma'in sadid wa karo had'i'ilad dan sengit dan sengiti ma'in sadid jadi memaksa untuk minum hampir-hampir gak bisa minum gak bisa ngelak muntah tapi dipaksa terus untuk minum wa'yaktihi lantakao hi ing kul uljabbar apu almautu mati hain asbabu takisir piro-piro sebab almaut almukta diatih kangen terapi apu asbab lahu min lahu malik almaut min asbab min alwain lalzabi sangking piro-piro warnonein sikso mingkuli makalin sangking sapun-sapun panggunan mingkuli say makalin sangking sapun-sapun panggunan wa ma'uwa lantakao lantakao utabi iku jabbar iku bimai yidin pelawan mongkang mati miwara iji iku tetap kindah dalam mughrile yang merahmi iku tetap kindah mughrile al-maut al-maut ba'dadadik al-adabi hinggalem sa usi mungkulung-mungkulung adab sikso adabun utawi sikso mungkulung-mungkulung 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 Muhafafah, kalau muhafafah artinya berat, berarti jawabannya abot, yang berat, yang berat, yang berat. Muhafafah, kalau muhafafah artinya berat, yang berat, yang berat, yang berat, yang berat, yang berat. Jadanya terus-terusan. 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 Rasul itu sholat Sholat empat rokaan Tidak disebut apa Itu antara duhur atau asar Empat rokaan Tapi kemudian setelah dua rokaan Belim salam Singkat cerita akhirnya para sahabat mengingatkan Loh ini konsolatnya merupakan Ya akhirnya Rasul menambah dua rokaan Kemudian sujud syahwi Sujud syahwi Ketiraksun mencontohkan kepada kita sujud syahwi Itu dari satu sisi menunjukkan bahwa Rasul itu manusia Dari sisi-sisi itu untuk menunjukkan syarihan Kalau Rasul tidak pernah lupa Bagaimana kalau kita sholat lupa Katanya untuk sholat Maka itulah untungnya Kanjirna itu berupa manusia seperti kita Sehingga lebih mudah untuk kita mencontohnya Rasul makan Ya kita juga makan Bagaimana kalau Rasul itu berupa malaikat yang tidak makan Kita akan repel kalau mau diru Tidak bisa ditiru Maka Rasul kemudian mengatakan Aku ini manusia seperti kalian Ansa Aku ini bisa lupa Kamantan sauna Sebab bagaimana kalian lupa Saya dana situ Kalau aku lupa Sadakiruni Ya ingatkan aku Ini sisi Bahwa kajir labi adalah Manusia Dan Sisi kelupaan ini Ini merupakan sisi Manusia Dan Allah pun Memberintahkan Kepada kanjirna nabi Untuk mengatakannya Katakan Katakan Aku hanya manusia biasa Seperti kalian Namun aku diberi wahyu Yaitu berupa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu Maka Rasul itu seperti kita Seperti manusia biasa Rasul itu makan Ya minum Ya rabi Ya kerja Ya nan pasar Seperti manusia biasa Tidak seperti anggapannya orang-orang Kalau jadi Rasul Ya butuh hebat Ya malaykat Dan ini kemudian Dipertegas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satu Rasul pun Yang kami butuh sebelum Jadi bukan hanya Katakan labi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tapi Rasul-Rasul juga Yang sebelumnya Mereka itu layak Mereka makan Makanan Makan Dan mereka juga berjalan Di pasar Ini sama dengan manusia yang lain Rasul juga tidur Bahkan satu ketika Rasul itu tidur Sampai mendengkur Ngerti mendengkur Ngorok 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 Di dalam hadis Bukhari Ibn Abbas Radhiallahu ta'ala Berkata Atau menceritakan Nama Rasul tidur Hatta Melihat Rasul tidur Kemudian Sampai aku mendengar Udhuwati utamu Udhuwati utamu Udhuwati utamu Ya Mendengar suara Dengkuran Itu Menentukan Bahwa Rasul itu Itu adalah Manusia Bahasa Bahasa Rumis Lukum Kemudian Sebagian orang Sebagian orang Itu menganggap Seperti yang Nanti saya sampaikan Ya Rasul itu Yang mesti Malaikat Tapi kalau Malaikat Menjadi biasa Apa yang dilakukan Rasul itu Tapi justru Karena Rasul itu Manusia Maka apa yang dilakukannya Akan menjadi istimewa Karena kalau Malaikat Tidak punya Kepingin Tidak punya apa Maka itulah Justru Sisi Kemanusiaan Rasul itu Yang menjadikan Dua adalah Mashluk Yang mulia Puncak dari Pengetahuan Mengenai Kanjil Nabi Beliau itu adalah Manusia Biasa Dan beliau adalah Makhluk yang terbaik Dari semua Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam kitab Tabaqatul Gubera Lili Imam As-Sha'ron Ada sebuah Kisah Yang diceritakan Oleh Syekh Muhammad Abu Mawahib As-Sha'adili Diceritakan Pernah terjadi Perdebatan Antara beliau Syekh Muhammad Abu Mawahib Di Masjid Jami' Al-As'har Berarti di musir Sananya Mengenai Syekhiran Al-Imam Al-Bushiri Syair tadi itu Fama Belagul Ilmi Orang itu Kemudian mengatakan Wah Buka Allah Dalili Manusia terbaik Bunti Dalili Maka Dijawab oleh Syekh Muhammad Abu Mawahib Ini Loh itu kan Ujung Ijmahnya Ulama Bahwa Rasul Itu adalah orang Yang Makhluk Yang paling Yang paling baik Bahkan mengalahkan Malaikatnya Karena Akhtarul Khalki Sebaik-baik Makhluk Makhluk Termasuk Mengalahkan Malaikat Jil Dan Semuanya Namun Orang itu Tetap Bersikeras Menolak Maka Maka Di dalam Mimpinya Ia melihat Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Kemudian Bersama Abu Bakar Bersama Sayyidina Umar Itu berada Di sebelahnya Mimbar Di masjid tersebut Kemudian Rasul mengatakan Selamat datang Kekasih Kami Kemudian Beliau berkata Kepada Para sahabatnya Eh Ngerti gak Apa yang terjadi Putus Berap Ya Rasul Maka Rasulullah Kemudian Bersabda Si Fulan Itu Celaka Karena Meyakini Bahwa Malaikat Lebih Baik Daripada Abu Daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Para sahabat Kemudian Mengatakan La Ya Rasulullah Ya Rasulullah Tidak Ya Rasulullah Tidak ada Siapapun Di muka Bumi Makhluk Yang itu Lebih baik Dari Ya Rasulullah Ini Melencengnya Kaum Mu'tazilah Tidak Tidak sedikitpun Merusak Ijmat Para ulama Ahlu sunnah Wal-jamaah Yang mengatakan Bahwa Kati Nabi Adalah Abu Terima Al-Jama Tidak ada Masuk Tidak ada Masuk Terbaik Dan Nabi Adalah Manusia Satu ketika Ada orang Badui Berpapasan Dengan Dengan Kati Nabi Iyaitu Mau Soan Kepada Kati Nabi Tapi Tidak Sengaja Ketemu Langsung Kati Nabi Langsung Belajuk Ketakutan Seperti Orang Lihat Macan Dipanggil Eh Badui Hawin Alik Eh Cok 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 Aku Bukan Raja Seorang Raja Miktator Inna Ma Ana Ibn Muradin Tak Kul Kudid Aku Hanyalah Seorang Anak Dari Perempuan Yang Makan Tadi Artinya Sama Dengan Ibumu Maka Aku Sama Dengan Kau Ibuku Sama Dengan Ibumu Aku Sama Dengan Kamu Tidak Usah Menuh Biasa Manusia Biasa Tapi Luar Biasa Kemudian Pada Ayat Selanjutnya Tidak Ada Jalan Lain Melainkan Kita Tawakal Kepala Allah Subhanahu S.W.T Ngokot Hadana Subulana Dan Allah Telah Menunjukkan Jalan Kami Dan Danya Kami Bersabar Atas Atas Perilaku Kami Yang Menyakiti Ucapan Ucapan Ini Jawabannya Para Rasul Begitu Dihina Dibuli Ya Sudah Kami Pasrah Kepada Allah Allah Yang Menunjukkan Jalan Kami Dan Kami Bersabar Atas Perilaku Buruk Kalian Kamu Mau Mengapa Silahkan Aku Terima Aku Sabtar Maka Ahlakul Karimah Itu Diingat Ahlakul Karimah Itu Ada Dua Sisi Yang Tidak Sempurna Ahlakul Karimah Tanpa Sisi Yang Lain Satu Sisi Yang Lain Banyak Orang Menyangka Ahlakul Karimah Itu Berbuat Baik Kepada Orang Lain Tidak Terus Satu Sisi Adalah Kita Berbuat Baik Kepada Orang Lain Sisi Yang Kedua Adalah Kita Bersabar Atas Beri Laku Buruk Orang Lain Jadi Jadi Kalau Ada Orang Lain Ada Seseorang Dia Berbuat Baik Kepada Orang Baik Tapi Tidak Kalah Disakiti Kemudian Dia Membalas Dengan Kejelekan Tidak Sabar Itu Namanya Bukan Ahlakul Karimah Jadi Harus Dua Duanya Harus Dipasang Berbuat Baik Kepada Orang Lain Dan Bersabar Menerima Kejelekan Dari Orang Lain Orang Orang Kafir Tambah Menjadi Melihat Para Nabi Sabar Begitu Mereka Kemudian Berkata Sudah Sumpah Kami Akan Mengusir Kalian Dari Tempat Kalian Dari Tayulah Kalian Orang Orang Kafir Mau Mengusir Para Utusan Kalau Enggak Kamu Harus Kembali Ke Agama Nenek Boyang Kalian Jangan Kau Ajarkan Ajaran Yang Baru Jadi Setiap Rasul Itu Dibuli Ditentang Maka Kalau Kamu Santri Satu Ketika Misalnya Pulang Jari Ustaz Jari Pendakwah Pendai Ada Yang Tidak Setuju Ada Yang Tidak Senang Itu Lumrah Wong Nabi Yang Akhlak Yang Wardia Saya Ditentangkan Begitu Maka Bagaimana Dengan Kita Manusia Biasa Yang Tak Sempurna Pasti Ada Yang Tidak Senang Bahkan Lebih Banyak Yang Tidak Senang Kepada Kita Maka Jangan Ketidak Senangan Manusia Yang Banyak Dari Menjadikan Kamu Putus Asa Di Dalam Menyebarkan Agamanya Allah Subhanahu Wata'ala Dan Tetaplah Berakhlak Karimah Dengan Sisi Yang Kedua Itu Bersabar Atas Berlaku Jelek Orang Lain Nah Kalau Sudah Seperti Itu Maka Kemudian Allah Memberikan Wahyu Kepada Para Nabi Ya Sudah Kalau Sudah Mentor Sudah Tak Babat Habis Mereka Kata Allah Subhanahu Wata'ala Tak Dinasahkan Mereka Kalau Sudah Nanti Dibabat Habis Dikasih Azab Mereka Selamat Kami Akan Tempatkan Kalian Disitu Di Bumi Dimana Yang Telah Ditinggal Oleh Pemuninya Orang Orang Golem Yaitu Orang Orang Yang Menentang Para Nabi Dan Kemenangan Artinya Allah Akan Memberikan Pertolongan Kepada Para Nabi Dan Kepada Orang Orang Yang Diberikan Pertolongan Itu Dan Kemudian Diberikan Tanah Setelah Penduduknya Dibu Dihamuskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Liman Khawafam Aqahin Orang Untuk Orang Yang Takut Kepada Derajatnya Allah Takut Kepada Keagungan Allah Dan Dia Takut Akan Ancaman Ancaman Subhanahu Wata'ala Siapa yang Menentang Allah Dikasih Adab Adab Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang-orang Yang Mendapatkan Janji Janji Baik Dari Allah Subhanahu Dan Terlepas Dari Ancaman Buruk Allah Subhanahu Wata'ala Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh